Intro Apa kabar Pemirsa iJogja? Saya Delviris Mayeti akan membawakan informasi terkini seputar Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta. Intro Workshop sekaligus sosialisasi master plan Jogja Smart Provins resmi dimulai sejak 13 November lalu. Setelah memaparkan hasil penyusunan konsep induk Jogja Smart Provins pada 14 Agustus lalu, Pemda DIY kini mulai melakukan sosialisasi ke kabupaten dan kota di DIY terkait penyerapan Jogja Smart Provins. Kabupaten Kulon Progo menjadi titik awal dimulainya rangkaian sosialisasi konsep yang dicanangkan untuk mendukung pembangunan berbasis kewilayahan ini. Konsep Jogja Smart Provins akan memanfaatkan teknologi informasi dalam penerapannya. Sosialisasi bertemakan kolaborasi kewilayahan berbasis teknologi informasi untuk mendukung penyelesaian isu strategis dan pengembangan potensi DIY ini dihadiri oleh Dinas Komunikasi dan Informatika DIY. Seperti yang dipaparkan oleh Kepala Diskom Info DIY di hadapan pemerintah Kabupaten Kulon Progo pada sosialisasi tersebut, penerapan Jogja Smart Provins yang membutuhkan kolaborasi antar wilayah di DIY akan berkaitan dengan pembuatan aplikasi-aplikasi untuk komunikasi yang lebih efektif dan efisien. Ini terkait dengan aplikasi atau terkait dengan pelayanan yang dilakukan dalam bentuk aplikasi atau software. Jadi bidang ini akan menangani berbagai pergiatan-pergiatan, misalnya ada pelayanan internal terkait dengan sistem perencanaan, sistem pengelolaan kebangunan, sistem pengelolaan kebangunan, dan sebagainya, dan juga ada yang simpatnya pelayanan eksternal, ada penicina, ada layanan informasi, dan sebagainya. Sosialisasi sekaligus workshop Jogja Smart Provins di Kabupaten Kulon Progo diikuti sebanyak 50 orang peserta, terdiri dari Kepala OPD serta camat di lingkup pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Setelah Kulon Progo, sosialisasi sekaligus workshop untuk mendukung rencana pembangunan jangka menengah daerah DIY 2017-2022 ini akan dilanjutkan ke kota Yogyakarta pada tanggal 15 November 2018. Sekda DIY menerima kunjungan Duta Besar Polandia untuk Indonesia pada Rabu 14 November 2018. Duta Besar Polandia untuk Indonesia mengunjungi kantor gubernur DIY pada 14 November 2018. Didampingi oleh Kepala Badan Kerjasama dan Penanaman Modal DIY, Kepala Biro Umum dan Protokol, serta Kabit Humas Diskom Info DIY, Sekretaris Daerah DIY Gatot Sabtadi menyambut kunjungan Duta Besar Polandia ini. Usai pertemuan singkat tersebut, Sekda DIY menjelaskan maksud kunjungan Dupes Polandia ke DIY. Jadi ini tadi Gubes ya, Gubes Poland menginformasikan awal bahwa nanti ada Pak Menteri Luar Negeri Polandia yang akan berkunjung ke Yogyakarta setelah dari Jakarta, berkunjung ke Yogyakarta, ingin bertemu dengan Ngerjodalem, yang jelas yang pertama adalah kota sekolnya, karena Pak Menteri ini baru pertama kali ke Yogyakarta, yang kedua tentunya akan membahas banyak hal terkait dengan hubungan kedua negara. Tadi disampaikan ada satu kota, Krakow ya, Krakow di Polandia yang mirip-mirip dengan Jakarta. Nah itu diharapkan nanti menjadi pintu masuk untuk kerjasama berikutnya, tidak hanya masalah budaya, kultur, tetapi ya nanti berkembang ke ekonomi, ke UMKM, dan sebagainya. Tapi intinya kortesikop, ingin bersilaturahmi, menjalin hubungan awal, nanti kedepannya tentu banyak hal yang bisa dibicarakan berikutnya. Apakah sudah ada rencana, Pak Menteri kapan mau ke Jogjaan? Oke, jadwalnya 24 sore datang ke Jogja, tiba di Jogja, nginep di Tantrem, kemudian minggu pagi. Eh, minggu pagi ya? Minggu pagi mungkin kita setting nanti di... Berarti nanti direncanakan ada penandatangan MU? Oh belum, baru kortesikop, belum. Nanti ini bertemu dulu, kemudian jadwal beliau setelah dari Kraton mau ke Barobudur, habis Barobudur langsung kembali ke Jakarta. Kemiripan Yogyakarta dengan salah satu kota di Polandia, diharapkan pemerintah Polandia menjadi pintu masuk kerjasama antara Indonesia dengan Polandia. Setelah berkunjung ke kantor gubernur DIY di Kompleks Kepartihan, Dupes Polandia ini melanjutkan kunjungannya ke Kraton Yogyakarta. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!